Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalau kalian suka video aku bro Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja bro, gratis Halo 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 bro bro ku, jumpa lagi kita bro Di video kali ini aku mau membuat sebuah series bro Series yang kuberi nama itu ku tanya bro Jadi ku tanya sama kalian beberapa, ya sesuatu tentang sesuatu Dan kalian jawab segokil-gokilnya bro Itu kalian boleh jawabannya serius, boleh ngelawa, boleh ya terserah lah pokoknya segokil-gokilnya bro Dan kalau itu menurut aku menarik, bagus, lucu, aku bakalan masukkan di video yang akan datang bro Jadi aku ceritakan dulu sebuah latar belakangnya ya kan bro ya PSMS Medan nih ya kan, penontonnya itu fanatik bro Sporternya itu fanatik Terbukti walaupun bermain di Liga 2 Penonton yang hadir ke stadion teladan itu 7.000 orang, 8.000 orang gitu kan Ya taruh lah 7.000 orang di setiap pertandingannya bro Itu membuktikan kalau sporter PSMS Medan itu loyalitasnya sangat luar biasa sekali terhadap tim kebanggaan kota Medan PSMS Medan bro Jadi aku nih mau nanya, ku tanya dulu sama kalian Ya kan Kan penonton PSMS Medan kita buatlah rata-rata dia ada 7.000 orang bro Kita buat 7.000 orang Kita kalikan Taruh lah harga tiket itu kan bervariasi ya kan Ada yang 20, 30, 50, dan 75 Cepek ya kan bro ya Jadi kita ambil tengah, kita buat harga tiketnya itu Ya rata-rata 30.000 lah ya kan 30.000 rupiah Jadi 7.000 dikali 30.000 Ini hasilnya itu bro 2 juta 210 juta rupiah bro ya Dalam satu pertandingan bro Dalam satu pertandingan bisa mendapat uang 210 juta Kalau dipikir-pikir secara logika Ini kita bisa mengontra pemain profesional selama setahun Kita taruh lah Mainnya gak setiap hari di kandang ya Taruh lah sebulan itu 2 kali Ya banyak lah dapat PSMS Medan ya kan Dalam setahun mungkin bisa Bukan setahun sih Dalam semusim mungkin bisa dapat 1M lebih gitu ya kan Siapa yang tahu Tapi itu kotor bro ya kan Kita taruh aja bersihnya 100 juta 100 juta untuk PSMS Medan ya kan bro ya Pertanyaannya Kutanya sama Glenn Kemanakah uang yang bersih ini Dibuat manajemen PSMS Medan bro Kulangin ya Kulangin nih Kemanakah Uang hasil penjualanan tiket Antara ya pertandingan PSMS Medan di kandang Dibuat manajemen Jadi kemana uang penjualanan tiket Dibuat manajemen PSMS Medan bro Jawab segokil-gokilnya di komentar Kalau apa nanti aku baca Aku balas Aku love Dan aku masukkan ke video bro Jadi jawab aja ya bro ya Aku bro sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Kula 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 Kula